Saat ruang seperti api penyucian terbentuk, semua orang terkejut. Mata mereka dipenuhi keheranan. Meskipun ini bukan api penyucian yang sebenarnya, namun tidak jauh berbeda. Karena itu dibentuk oleh sembilan energi ilahi Neter Leng Heng. Dia hanyalah orang suci Fana Orde Kedua, namun dia sudah mampu mengeksekusi teknik sekuat itu. Seseorang dari Istana Sembilan Neter berseru. Mereka terkejut dengan bakat Leng Heng. Adapun orang-orang dari Istana Kaisar Fana, wajah mereka berubah suram dengan kilatan kesedihan di mata mereka. Sejauh yang mereka tahu, fakta bahwa Sembilan Neter Gadlipisik telah muncul dari Sembilan Neter Abode kali ini berarti bahwa Sembilan Neter Abode tidak diragukan lagi adalah Sembilan Neter Abode. Hal ini menyebabkan secerca harapan yang muncul di hati mereka kembali padam. Menekan. Setelah ruang penyucian terbentuk, Leng Heng tidak mengalami masa-masa yang mudah. Pembuluh darah muncul di dahinya, sementara butiran keringat merembas keluar. Jelas, ini merupakan tekanan yang cukup besar baginya. Dengan sejumput tangannya, ruang api penyucian ditekan ke arah Feng Hao, yang sedang menyerbu. Istirahatlah untukku. Meskipun Feng Hao sedikit terkejut di dalam hatinya, dia tidak memiliki niat untuk mundur. Pupil aslinya yang hitam pekat dipenuhi dengan busur listrik berwarna putih keperakan. Dia memegang pedang besar berwarna hitam pekat di tangannya, seolah-olah dia adalah dewa yang telah membelah langit dan bumi. Pedang besar itu menebas, menebas ruang seperti api penyucian. Set. Aura penghancur yang sangat murni menyebar, menyebabkan pedang hitam besar itu tidak bisa dihancurkan. Ia membentuk lengkungan dingin di udara, dan di bawah tatapan takjub orang banyak, ia langsung membelah ruang api penyucian, membelahnya menjadi dua. Ujung pedangnya mengarah langsung ke tenggorokan Leng Heng. Kamu kalah. Saat pedang hendak mengiris tenggorokannya, sosok Feng Hao terhenti. Dia melontarkan kata-kata yang menusuk tulang saat dia dengan dingin menatap Leng Heng, yang matanya terpejam, menunggu kematiannya. Iya. Rasa sakit di tenggorokannya menyebabkan Leng Heng bereaksi cepat. Saat dia membuka matanya, dia melihat sepasang mata yang dipenuhi kehancuran. Dalam sekejap, dia merasakan mulutnya mengering. Dia membuka mulutnya, tapi tidak ada kata yang keluar. Tubuhnya menegang saat dia berdiri di sana, tidak berani bertindak sembarangan. Kalah, kalah total. Feng Hao hanya menyerang sekali, tapi dia telah menghancurkan semua serangannya. Jika pedang ini maju sedikit lebih jauh, itu akan dengan mudah merenggut nyawa Leng Heng. Pada saat ini, area sekitar arena menjadi sunyi senyap. Semua orang memiliki mata dan mulut ternganga saat mereka menatap dengan heran pemandangan di depan mereka. Feng Hao memegang pedang hitam besar di tangannya dan berdiri di depan Leng Heng. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan cahaya kemasan, dan gelombang energi yang meletus dari ruang penyucian tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. Dia berdiri tegak seperti dewa kehancuran, mengintimidasi hati orang-orang dan menyebabkan jiwa mereka gemetar. Hanya dengan satu gerakan, dia telah mengubah segalanya dan membalikkan akhir cerita. Aku tersesat. Merasa tenggorokannya digorok sedikit demi sedikit, Leng Heng buru-buru mengaku kalah. Dia bisa merasakan aura penghancur yang sangat murni muncul dari ujung pedang raksasa itu. Karena aura destruktif inilah dia dikalahkan. Dia benar-benar dikalahkan. Bahkan teknik terbaiknya, dewa penekan api penyucian, telah langsung dipatahkan. Apa cara lain yang dia miliki untuk bertahan dari serangan pedang raksasa itu? Haha, Feng kecil, kamu benar-benar hebat. Tawa liar dari Dragon Moon pas adalah yang pertama terdengar. Setelah itu, kerumunan orang pulih dari keterkejutan mereka. Bagaimana ini bisa terjadi? Baik itu para siswa Istana Kaisar Manusia atau Istana Sembilan Neter, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sebenarnya mampu mematahkan teknik seperti dewa penekan api penyucian meski berada di alam bawah. Ria kurus, Leng Heng, dan yang lainnya berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat menerima hasil ini. Kami menang. Ketika Leng Heng mengaku kalah, para siswa Istana Kaisar Manusia akhirnya bereaksi. Dalam sekejap, mata mereka dipenuhi kejutan. Mereka menang. Sebenarnya ada seseorang di antara siswa baru yang bisa mengalahkan seseorang dengan sembilan neter di fine fisik. Bukankah ini berarti Istana Kaisar Manusia tidak perlu berada di bawah lagi? Kejutan besar menimpa mereka, menyebabkan mereka merasa pusing karena bahagia. Mereka awalnya dirugikan, tetapi dalam sekejap, hasilnya terbalik. Mereka tidak hanya merasa itu tidak nyata, mereka juga dikejutkan oleh kekuatan Feng Hao yang sebenarnya. Kita harus tahu bahwa ruang penindasan Dewa Api Penyucian tadi bukanlah palsu. Mereka benar-benar merasakan aura seperti itu. Fakta bahwa Feng Hao mampu memecahkannya sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan absolut. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia memiliki kekuatan tirani seperti itu? Pertanyaan muncul di hati orang banyak. Mereka tidak dapat memahami mengapa Feng Hao yang tampaknya biasa memiliki kekuatan yang luar biasa. Selain Xie Yandong dan yang lainnya, yang lain tidak dapat memahaminya. Ini. Kedua siswa yang sedang dirawat oleh Feng Hao saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat keterkejutan dan keheranan di mata satu sama lain. Mereka, yang berdiri di samping Xie Yandong dan yang lainnya, dapat merasakan bahwa kelompok orang ini sangat santai sejak awal, seolah-olah mereka sudah memperkirakan hasil ini. Kamu, bagaimana kamu melakukannya? Melihat pemuda di depannya, Leng Heng bertanya dengan nada agak kaku. Dia tidak bisa mengerti mengapa atribut petir memiliki kekuatan penghancur yang begitu kejam. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dihancurkan di hadapan petir semacam ini. Aku sudah bilang kalau kamu terlalu lemah. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, dan kata-katanya tidak sopan sama sekali. Pedang raksasa di tangannya perlahan menghilang, dan dia dengan dingin melirik pria kurus dan yang lainnya di bawah arena sebelum berjalan menyusuri arena. Dia telah melihat bagaimana orang-orang Istana Sembilan Neter memperlakukan murid-murid Istana Kaisar Manusia, jadi dia tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang seperti itu. Untuk menghadapi serigala liar yang sombong, seseorang harus menunjukkan kekuatannya sepenuhnya dan menunjukkan kepada mereka siapa penguasa hutan yang sebenarnya. Hanya dengan begitu mereka tidak berani menyingkung perasaan Anda. Kakak Hao Joan of Arc, Wan Sin, dan Yan King segera memeluknya, tidak peduli dengan tatapan dunia luar. Banyak orang yang merasa masam di hati mereka ketika melihat tiga wanita cantik yang menakjubkan jatuh cinta padanya. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Feng Hao di arena, tidak ada yang mengatakan apapun. He he. Xie Yandong dan Long Yue Guan saling berpandangan dan tertawa aneh dan menyombongkan diri. Kemudian, mereka mengepung Lin Yun. Kemudian, seluruh area menjadi kacau, dan banyak orang mengumpat dengan keras. Siapa sangka akan ada akhir seperti itu? 1342 Beberapa orang khawatir, sementara yang lain senang. Para murid dari Istana Sembilan Neter langsung merasa murung, sementara para murid dari Istana Kaisar Fana, yang awalnya murung, menjadi sangat gembira. Mengesampingkan fakta bahwa mereka telah memperoleh poin akademis, yang paling penting, mereka telah memenangkan kembali wajah Istana Kaisar Fana. Melihat murid-murid Istana Sembilan Neter yang sombong, yang terlihat seperti baru saja memakan lalat, para murid Istana Sembilan Neter merasa gembira. Mereka bertepuk tangan dan bersorak gembira. Semua ini disebabkan oleh siswa baru itu. Dia murid baru dari Heaven's Infinity Institution. Gurunya adalah Liu Chanyan. Setelah bertanya-tanya, beberapa orang dari lembaga Infinity Surga yang datang bersama Feng Hao mengumumkan berita tersebut. Apa, murid dari Snake Scorpion Willow? Segera, beberapa orang berteriak kaget. Ekspresi awalnya yang bersemangat telah berubah menjadi keterkejutan dan keheranan. Faktanya, ada sedikit rasa takut yang tersembunyi jauh di dalam mata mereka. Terbukti, bukan hanya para siswa dari Heaven's Infinity Institution yang telah dirugikan oleh Liu Chanyan di Istana Kaisar Fana. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, guru yang memiliki kecantikan tak tertandingi ini hanya suka melakukan hal-hal di luar dugaan semua orang. Ada banyak orang yang dimanfaatkan olehnya. Kecantikannya mempesona dan tak tertahankan. Namun, tindakannya menyebabkan semua orang menjaga jarak darinya. Dalam sekejap, cara mereka memandang Feng Hao dan yang lainnya telah berubah. Mereka merasa aneh bahwa dia masih hidup setelah berlatih di bawah pohon willow kalajengking ular selama hampir satu tahun. Ini mengejutkan mereka, dan pada saat yang sama, sedikit kesadaran muncul di mata mereka. Tidak mengherankan kalau dia memiliki kekuatan tirani seperti itu. Ternyata ia mampu bertahan melawan senake skorpion willow selama setahun. Mereka bahkan merasa bahwa mereka baru saja dapat memahami pertahanan Feng Hao yang menantang surga. Namun, para siswa dari Istana Sembilan Neter dan Asura Manor tidak dapat memahami bagaimana dedalukala jengking ular ini bisa begitu kuat hingga membuat ekspresi orang-orang ini berubah. Tapi sekali lagi, dia jelas merupakan karakter yang kuat. Mengalahkan seseorang itu mudah, namun tidak mudah membuat seseorang merasa takut dan tidak berdaya untuk melawan. Setelah mengumpulkan kredit dari pendaftaran arena dan kredit taruhan, Feng Hao sekali lagi tiba di depan Leng Heng dan yang lainnya. Siapa lagi yang berani menantangku? Dia melirik pria kurus dan tiga lainnya dan berbicara tanpa kehangatan dalam suaranya, penuh provokasi. Kata-katanya menyebabkan wajah pria kurus dan tiga orang lainnya berubah menjadi hijau dan ungu. Ekspresi mereka sangat jelek. Kata-kata ini terlalu kasar. Apakah dia akan meminta mereka mengatakan bahwa mereka tidak berani menantangnya di depan umum? Oleh karena itu, mereka berdiri di sana dengan wajah pucat dan tidak menjawab. Mereka hanya menatap tajam ke arah Feng Hao dan mengertakkan gigi. Jika pandangan bisa membunuh, Feng Hao pasti sudah dipotong-potong oleh mereka. Cek-cek, jadi kamu hanya pandai berbicara. Di sampingnya, Long Yue mendecahkan bibirnya dan berpura-pura menghina. Dia bahkan bertanya pada Xie Yandong, siapa yang baru saja mengatakan itu. He he, tentu saja orang yang bermulut tajam. Xie Yandong juga bukan orang baik. Dia menghususkan diri dalam menginjak titik sakit orang, menyebabkan ekspresi mereka menjadi sangat menarik. Tepuk. Tiba-tiba, Long Yue bertepuk tangan. Di bawah tatapan heran orang banyak, dia menjerit aneh. Ayo, aku lupa bahwa mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantang Feng kecil. Lihatlah ingatanku, orang yang bahkan tidak bisa mengambil 100 kredit, sungguh menyedihkan. Puff. Pria kurus itu tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan setegup darah. Dia marah. Meski tiga orang lainnya tidak memuntahkan darah, kondisi mereka juga tidak baik. Tubuh mereka gemetar seperti saringan, dan mereka tidak sabar untuk memakan orang ini hidup-hidup. Wajah mereka benar-benar dibuang hari ini. Ketika orang lain melontarkan kembali penghinaan dan cemohan yang ingin mereka timbulkan pada diri mereka sendiri, tidak perlu disebutkan betapa tak tertahankannya perasaan itu. Bocah cilik, izinkan aku memberimu sedikit nasihat. Sebagai seorang manusia, kamu harus tahu cara untuk tetap lau profil. Lenghuan yang berada di sampingnya akhirnya tidak tahan lagi. Matanya berkedip dengan cahaya dingin saat dia berbicara kepada Feng Hao dengan nada sedingin es yang dipenuhi dengan niat mengancam. Profil rendah. Feng Hao mengangkat alisnya dan sudut mulutnya sedikit melengkung. Dia berkata dengan nada acu-ta'acu, saya tidak perlu bersikap rendah hati saat menghadapi orang lemah. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Lenghuan ini. Oleh karena itu, dia tidak memberinya sedikitpun wajah. Di depanku, kamu lemah. Mata Lenghuan tiba-tiba menyipit. Aura tak kasat mata menekan Feng Hao, ingin mempermalukannya. Hanya denganmu. Cahaya merah muncul di mata Feng Hao. Itu seperti lautan darah, penuh dengan kekerasan dan segala macam emosi negatif. Aura yang sangat dingin menghancurkan segalanya. Dia tidak tergerak sama sekali. Sudut mulutnya bahkan membentuk senyuman iblis saat dia berkata dengan nada menakutkan, jika kita berada di level yang sama, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Begitu kata-kata ini diucapkan, seluruh area langsung menjadi sunyi. Tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Feng Hao. Terlebih lagi, situasi ini menyebar ke seluruh aula, menyebabkan semakin banyak orang memperhatikan tempat ini. Apa yang telah terjadi? Banyak orang bertanya, setidaknya setengah dari orang-orang di aula memperhatikan situasi di sini. Di antara mereka, ada orang-orang dari tiga istana, Kaisar, Sembilan Neter, dan Asura. Di antara mereka, para ahli di area pendaftaran di sebelah arena juga memandang dengan takjub. Jelas sekali, mereka sedikit memperhatikan situasi di sini. Namun, mereka tidak menyangka Feng Hao yang baru saja menang akan begitu berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Leng Huan juga merupakan tokoh top di Nine Neter Mansions. Baru sepuluh tahun berlalu sejak dia memasuki Elysium, tapi dia sudah naik ke tingkatan suci mortal Orde Kenam. Beberapa orang memperkirakan bahwa dia bisa mencapai puncak alam suci Fana dalam satu atau dua ratus tahun. Bahkan mungkin saja dia bisa melewati hukuman surgawi dan menjadi ahli orang suci agung. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang berani menyinggung perasaannya. Sekalipun dia mendominasi, tidak ada yang mau ikut campur dalam urusannya. Bagaimanapun, bahkan jika kultivasi seseorang lebih tinggi darinya, dengan bakatnya, jika dia benar-benar menerobos ke alam suci agung, maka semua keuntungannya akan hilang. Pada saat itu, jika seseorang menyinggung ahli tersebut, akan sulit bagi seseorang untuk maju. Oleh karena itu, ketika orang-orang ini mengetahui bahwa seorang siswa baru benar-benar berani memprovokasi Leng Huan, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak bergegas. Banyak pasang mata yang mengejek tertuju pada Leng Huan. Kata-kata Feng Hao seperti tamparan keras, menyebabkan wajah Leng Huan terbakar kesakitan. 1343 Bagus sangat bagus. Wajah Leng Huan tertutup lapisan es tipis. Matanya sedalam dunia bawah, begitu dingin hingga bisa membekukan jiwa seseorang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa pendatang baru ini berani menjatuhkannya seperti ini. Jika kita berada di level yang sama, aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Pada saat ini, terlepas dari apakah dia menerima tantangan itu atau tidak, dia sudah kehilangan mukanya. Terlebih lagi, meskipun dia menang, tidak ada yang bisa dibanggakan sebagai siswa senior yang mengalahkan siswa baru. He he. Setelah keheranan sesaat, Xie Yandong, Long Yue Guan dan yang lainnya juga sadar. Lalu, Tawa menyeramkan keluar dari mulut mereka. Di dunia makam, Feng Hao telah menekan tiga anggota organisasi dewa hingga mereka tidak dapat membalas meskipun mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama. Apa arti Leng Huan ini? Dapat dikatakan bahwa di seluruh istana Sembilan Neter, hanya fisik kaisar tertinggi Neterworth yang bisa dibandingkan dengan Feng Hao. Oleh karena itu, mereka tahu bahwa seseorang akan mendapat masalah besar. Adapun Leng Heng dan yang lainnya, mereka berdiri di sana dengan tercengang. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana mengungkapkan kemarahan mereka. Mereka memandang Feng Hao seolah-olah sedang melihat monster. Dua siswa istana kaisar manusia yang merawat Feng Hao sepertinya ingin membujuknya. Setelah bertukar pandang, mereka berjalan mendekat dan berdiri diam di samping Feng Hao. Dalam sekejap, situasi menjadi tegang karena perkataan Feng Hao. Para siswa istana kaisar manusia dan istana Sembilan Neter saling memandang dengan sikap bermusuhan. Saat ini, yang penting bukan lagi kejayaan mereka, melainkan gengsi kedua rumah besar tersebut. Apa? Jangan bilang. Kamu tidak berani. Menghadapi Leng Huan yang marah, Feng Hao sama sekali tidak gugup. Mata merahnya dengan dingin menatap Leng Huan. Sudut mulutnya sedikit bergerak saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Seolah-olah dia adalah seorang ahli yang meremehkan lawannya. Karena kamu sedang mendekati kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Leng Huan memerah saat dia berbicara dengan gigi terkatuk. Ekspresinya membuatnya seolah-olah dia ingin mencabik-cabik Feng Hao saat itu juga. Dia tidak pernah membayangkan bahwa mahasiswa baru sebelum dia akan benar-benar memprovokasi dia secara langsung. Bagus kalau kamu berani. Namun, aku tidak ingin bertarung sia-sia. Setelah dia setuju, sudut mulut Feng Hao terangkat lebih tinggi dan dia berkata dengan nada menghina, seribu kredit perputaran, apakah kamu berani? Hai. Saat kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Seribu kredit. Berapa banyak orang di aula ini yang dapat mengambil kredit sebesar itu? Kredit jelas merupakan barang habis pakai. Sangat sedikit orang yang dapat mengumpulkan kredit empat digit sebelum menggunakannya. Astaga. Kelopak mata sia Yandong dan yang lainnya bergerak-gerak tanpa sadar, jantung mereka bergerak-gerak. Pembantaian ini sama sekali tidak sengit. Mereka senang berteman dengan Feng Hao. Kalau tidak, jika mereka mempunyai musuh seperti itu, mereka tidak akan bisa makan atau tidur nyenyak. Kamu, kamu. Mata lenghuan melebar dan tubuhnya gemetar karena marah. Dia agak terdiam. Baru saja, dia baru saja kehilangan 500 kredit. Bagaimana dia masih bisa mengambil seribu kredit sekarang? Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa mengambil seribu kredit. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengeluarkan liontin gioknya dan melambaikannya di tangannya. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mencibir, mungkinkah ini elit dari Istana Sembilan Raka? Cih, aku terlalu kecewa. Kamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan mahasiswa baru sepertiku. Diam. Melihat penampilan lenghuan yang malu, ejekan terdengar dari sekeliling, menyebabkan wajahnya berubah menjadi ungu. Lenghuan. Suara dingin terdengar, sungguh menusup tulang, seperti embusan angin dingin, langsung menekan ejekan penonton, menyebabkan semua orang melihat ke samping. Feng Hao mengangkat alisnya, dia melihat seorang pria berusia 30-an dengan aura dingin turun dari panggung terdekat. Langkah kakinya tampak lambat, tapi sebenarnya sangat cepat. Hanya dalam dua atau tiga langkah, dia sudah muncul di depan lenghuan. Dia sangat hantu, memberikan perasaan yang tidak nyata. Keluarkan liontin diokmu. Mata orang itu dipenuhi dengan rasa jijik dan acuh-ta'acuh. Dia melirik Feng Hao, sebelum berbicara kepada lenghuan dengan nada acuh-ta'acuh. Seolah-olah Feng Hao hanyalah seekor semut di bawah kakinya, tidak mampu menerima perhatiannya. Iya. Lenghuan sepertinya sangat takut pada pria ini. Dia menundukkan kepalanya, bahkan tidak berani memandangnya. Dengan membalikan tangannya, dia menyerahkan liontin dioknya kepada orang tersebut. Setelah dia mengeluarkan liontin dioknya, orang-orang di sekitarnya langsung terkejut ketika mereka melihat titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika mereka memikirkan identitas orang ini, mereka mengerti. Orang nomor satu di bawah alam suci agung di Istana Sembilan Neter, Lengjun. Saat para siswa tua berbisik ke samping, Feng Hao mengetahui identitas orang tersebut. Hanya dalam 130 tahun yang singkat, Lengjun telah melangkah dari puncak alam Wuhuang ke puncak alam orang suci fana. Kecepatan seperti itu benar-benar menakutkan. Masa depannya tidak terbatas. Banyak orang menghela nafas, kata-kata mereka dipenuhi rasa iri dan cemburu. Tidak banyak orang di seluruh Elysium yang bisa menandingi bakat dan bakat seperti ini. Untuk bisa menjadi orang nomor satu di bawah alam suci agung di Istana Sembilan Neter, dia memiliki lebih dari sekedar kecepatan. Kamu sendirian. Setelah dikurangi seribu poin akademis, Lengjun melemparkan Leontine Giok itu ke Lenghuan. Setelah meninggalkan kata-kata dingin ini, dia berjalan keluar aula tanpa jeda sedikitpun. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Orang nomor satu di bawah alam suci agung. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dia bisa merasakan energi seperti api penyucian yang dalam di tubuh Lengjun, tapi dia tidak takut. Ayo pergi. Feng Hao melirik Lenghuan yang murung, lalu menarik tangan kecil Joan of Arc dan berjalan keluar aula. Arena Heaven Martial Field tidak memiliki kemampuan untuk membatasi tingkat budidaya seseorang. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi ke aula bela diri suci. Sudut mulut Lenghuan sedikit terbuka, tapi dia tidak mengatakan apapun. Dia menatap tajam ke arah pria kurus dan orang lain di sampingnya, lalu dengan marah melemparkan lengan bajunya dan mengikuti mereka. Lengheng dan yang lainnya saling memandang dan menghela nafas tanpa daya. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Hao akan begitu berani menantang Lenghuan secara langsung, yang sudah menjadi orang suci Fana Orde ke-6. Bahkan jika mereka berada di level yang sama, Lenghuan masih memiliki keuntungan tanpa menggunakan energi asal. Bagaimana dia bisa begitu yakin bisa mengalahkan Lenghuan? Ayo pergi. Setelah mereka keluar, sekelompok besar orang segera mengikuti di belakang mereka. Ada orang-orang dari ketiga rumah besar, menyebabkan aula yang awalnya berisik menjadi lebih luas dalam sekejap. Sepertinya istana kaisar manusia juga memiliki makhluk kecil yang kuat kali ini. 1344. Akademi Kutub Surga, Lantai 2 Aula Bela Diri Suci. Setelah Feng Hao dan kelompoknya masuk, sekelompok orang yang mengikuti di belakang hampir menyerbu seluruh tempat. Hal ini membuat orang-orang di dalam sedikit bingung. Mereka tidak mengerti mengapa begitu banyak orang bergegas datang. Apalagi ada orang dari dua prefektur lainnya. Namun, dengan sangat cepat, mereka semua mengetahui apa yang terjadi dari mulut kenalan mereka. Mereka langsung sangat terkejut. Taruhan seribu kredit, ini benar-benar pertaruhan besar. Terlebih lagi, hal yang paling mengejutkan mereka adalah siswa baru ini sebenarnya mengusulkan untuk mengalahkan lawannya dengan satu gerakan jika mereka berada pada level kultivasi yang sama. Jika bukan karena fakta bahwa di Heaven Martial Field, Feng Hao mengalahkan Leng Heng, yang memiliki Neterward Divine Physics. Dalam satu gerakan, semua orang akan berpikir bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Tapi sekarang, semuanya sulit untuk dikatakan. Tidak ada yang bisa menebak hasil akhirnya. Karena keributan di sini, orang-orang di arena segera turun. Feng Hao dan Leng Huan, sebaliknya, pergi ke kantor pendaftaran untuk mendaftar. Apakah kita akan bertaruh atau tidak? Apakah kita akan bertaruh atau tidak? Xie Yandong dan Long Yue Guan segera mulai berteriak dengan ekspresi gembira. Saat ini, kredit mereka meningkat dua kali lipat. Jika mereka dapat memperoleh kredit secara gratis, mengapa mereka tidak memperolehnya? Ayo bertaruh, Ayo bertaruh. Jika Leng Huan menang, kemungkinannya 20 banding 1. Jika pendatang baru menang, kemungkinannya 5 banding 1. Beberapa saat kemudian, pemandangan itu dipenuhi kebisingan dan keributan. Meskipun mereka merasa peluangnya terlalu rendah, Xie Yandong dan yang lainnya tidak punya pilihan lain selain memasang taruhan sambil mengumpat. Bagaimanapun, itu adalah hadiah gratis. Mengapa mereka tidak menerimanya? Kali ini, semua orang telah mengambil pelajarannya. Melihat sedikit dari mereka yang memasang taruhan pada Feng Hao, banyak orang segera memasang taruhan pada Feng Hao. Sebaliknya, sisi Leng Huan terasa dingin dan sunyi. Bahkan orang-orang dari Kementerian Raka hanya memasang sejumlah kecil taruhan secara simbolis. Tidak ada yang memasang taruhan besar. Dalam keadaan seperti itu, peluangnya berubah sekali lagi. Kemenangan Leng Huan, 10 banding 1. Kemenangan Feng Hao, 10 banding 1. Hasil seperti itu membuat Leng Huan yang berada di kantor pendaftaran memiliki ekspresi yang sangat jelek. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa menahan satu gerakan pun dari orang ini? Dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah, dan matanya menyemburkan api amarah. Dia bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan membuat Feng Hao mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Adik laki-laki, guru benar-benar dapat mengalahkan Leng Huan dalam satu gerakan. Kedua siswa yang telah dirawat oleh Feng Hao berdiri di samping orang-orang di Long Yue pas dan bertanya dengan lembut. He he. Long Yue Guan menyeringai, gigi putihnya bersinar dengan cahaya dingin. Dia berkata, hanya sampah semacam itu, bocah cilik Feng bisa melawan sepuluh dari mereka, bahkan seratus dari mereka tidak akan menjadi masalah. Kebanggaannya segera menarik tatapan gelap dari banyak siswa rumah sembilan neter saat mereka menatapnya dengan niat buruk. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu membutuhkan kakek Long untuk mengendurkan ototmu? Long Yue Guan sama sekali tidak takut pada mereka. Dia balas menatap dengan mata terbuka lebar. Nada suaranya sangat arogan. Dia tidak tahu apa itu kesabaran. Baginya, semakin banyak musuh yang dimilikinya, semakin baik. Selama bukan seseorang seperti Feng Hao, yang jauh lebih lemah darinya, maka tidak akan ada masalah. Huh. Mendengus terdengar dari segala arah, tapi tidak ada yang menanggapinya. Alasan mengapa orang-orang ini mengabaikannya secara alami bukan karena mereka takut akan kekuatannya, tetapi karena mereka khawatir Feng Hao akan memprovokasi mereka lagi. Itu benar-benar kehilangan muka. Sama seperti sekarang. Terlepas dari hasilnya, Leng Huan akan menjadi bahan tertawaan. Dengan sangat cepat, Feng Hao dan Leng Huan memasuki panggung dan berdiri berhadapan, dengan jarak beberapa puluh meter di antara mereka. Jangan terlalu gugup. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan mengalahkanmu dalam satu gerakan. Jika aku tidak kalah, maka akulah yang kalah. Feng Hao sedikit meregangkan tubuhnya saat dia berbicara dengan nada mengejek ke arah Leng Huan, yang perlahan mengumpulkan auranya. Arogan. Kilatan dingin melintas di mata Leng Huan. Setelah itu, udara dingin yang tak ada habisnya keluar dari tubuhnya. Seolah-olah dia mengalami longsoran salju yang sangat besar. Aura besar yang terlihat dengan mata telanjang menyapu Feng Hao seperti gelombang pasang. Seolah-olah dia ingin menghancurkan Feng Hao di dalamnya. Seni memerangi surga. Mata Feng Hao tiba-tiba fokus. Segera, aura yang sangat mengamuk keluar dari dalam tubuhnya. Akibatnya, matanya juga menjadi merah padam. Dia seperti binatang buas yang menatap mangsanya saat dia mengunci Leng Huan. Lengkungan mengejek muncul dari sudut mulutnya. Gemuruh. Sambil berpikir, kekuatan ilusi di dalam tubuhnya melonjak seperti sungai, meletus dengan gelombang ledakan yang menggelegar. Auranya sangat luas, dan dalam sekejap, melampaui Leng Huan. Sial, bagaimana ini mungkin? Merasakan tekanan yang sangat kuat, keheranan melintas di mata sedingin es Leng Huan. Dia tidak percaya bahwa kekuatan Feng Hao telah meningkat beberapa kali lipat tanpa alasan. Hanya dengan auranya saja, dia telah langsung menghancurkan auranya. Mungkinkah dia selama ini menyembunyikan kekuatannya? Keringat dingin merembes dari keningnya dan mengalir ke bawah. Tekanan ini memberitahunya bahwa orang di depannya jelas bukan seseorang yang bisa dia tahan. Meskipun orang-orang di bawah panggung tidak merasa berada dalam situasi yang sama, mereka masih dapat melihat perbedaannya. Ini karena dalam konfrontasi aura, Leng Huan sudah berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Orang Suci Fana Orde ke-6 sebenarnya kalah dari orang Suci Fana Orde pertama dalam hal aura. Ini membuat mereka merasa tidak percaya, tetapi pada saat yang sama, mereka juga memahami betapa luar biasa Feng Hao. Dia jelas tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Namun, saat ini, Leng Huan hanya bisa gigit jari. Bagaimanapun juga, dia tidak bisa membiarkan Yefutian mengakui kekalahannya secara langsung di bawah tekanan auranya. Array langit bawah tanah. Begitu dia bergerak, dia mengaktifkan susunan pertahanan yang paling dia kuasai. Untayannya saling terhubung, membentuk ruang akhirat yang menyelimuti dirinya. Wow! Di dalam, angin hantu bersiul, mengeluarkan lolongan yang terdengar seperti ratapan hantu dan lolongan serigala. Auranya cukup kuat, mengintimidasi lingkungan sekitar. Tinju sunyi akhirat. Energi psionik di tubuhnya dimobilisasi. Dia merentangkan kakinya dan mengulurkan tangannya. Seekor binatang buas yang tampak seperti iblis dari neraka telah terbentuk. Tingginya delapan kaki dan memiliki ekspresi menyeramkan di wajahnya. Matanya yang cerah dan dingin seperti dua lentera, dan tubuhnya yang besar hampir memenuhi seluruh ruang di atas panggung. Di bawah kendali Leng Huan, sebuah tangan besar yang menakutkan terulur dan menghantam Feng Hao dengan aura dingin yang menggigit. Keterampilan Suci Meskipun tingkat pengolahan Leng Huan telah ditekan hingga mencapai puncak Kaisar Beladiri, dia masih mampu melancarkan serangan dengan pemahamannya mengenai keterampilan Suci. Hal ini segera menyebabkan ruang bergetar dan runtuh ke segala arah, menyebabkan banyak siswa pengadilan neraka di bawah arena memperlihatkan ekspresi gembira. Kekuatan Saint Skill tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap, kekuatannya meningkat puluhan kali lipat, menyebabkan seluruh ruang di atas panggung bergetar. 1345 Ini adalah binatang buas yang sangat besar, dan tubuhnya terkondensasi dari sejenis energi yang mengerikan. Auranya sangat dingin, dan auranya sangat luas. Itu benar-benar seperti binatang buas tiada taraf yang melarikan diri dari penjara surgawi, dan itu sangat menakjubkan. Itu menekan lingkungan sekitar, menghancurkan segalanya, dan memberikan dampak visual yang sangat menyesakkan kepada orang lain. Bahkan orang-orang di luar arena pun tubuhnya tegang sementara rambut mereka berdiri tegak, dan mereka menjadi waspada. Gemuruh Ia mengangkat salah satu kakinya yang besar. Itu seperti pilar ilahi yang menopang langit dan bumi. Saat bergerak, langit dan bumi bergemuruh dan mengguncang sekeliling. Seolah-olah langit dan bumi akan musnah jika ditekan. Ini menimbulkan perasaan bahwa dunia akan runtuh. Ruang terpaksa terpisah seperti danau. Keterampilan suci Mata Fenghau bersinar dengan sedikit gairah. Dia memang iri. Saint Skills bukanlah sesuatu yang bisa digunakan oleh orang biasa. Bahkan orang suci fana tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari keterampilan orang suci kecuali mereka setidaknya adalah orang suci fana orde ketiga. Tebasan penghancuran langit. Sangat cepat, Fenghau bereaksi. Dengan membalik telapak tangannya, pedang besar berwarna abu-abu gelap mengembun dan terbentuk di tangannya. Di ujung pedang, ada banyak busur petir berwarna putih keperakan yang berkedip-kedip. Itu mengeluarkan aura yang bisa menghancurkan langit dan bumi. Seolah-olah pedang ini dapat membelah langit dan bumi jika ditebang. Membunuh. Ketika kaki raksasa seperti pilar itu runtuh, aura di tubuh Fenghau tiba-tiba membeku. Tubuhnya bergetar dan dia berdiri di sana seperti dewa yang membelah langit dan bumi. Dia mengangkat pedangnya dan langsung menebas ke bawah. Gerakannya sehalus air yang mengalir, tanpa sedikitpun keraguan saat dia menebas ke bawah. Meninggal dunia. Di bawah tatapan takjub orang banyak, binatang raksasa itu langsung terbelah menjadi dua. Ujung pedangnya tajam dan menghina. Ruang api penyucian dalam yang menyelimuti lenghuan langsung terkoyak seperti selembar kertas. Ujung pedang menembus dan langsung menuju tenggorokan lenghuan, menyebabkan darah muncrat. Kamu kalah. Fenghau berkata dengan acu tak acu sambil memegang pedang besar itu dan menatap lenghuan yang berwajah pucat. Matanya sedingin es. Dia hilang. Itu adalah serangan pedang yang sama, serangan yang sama, tapi itu menghancurkan segalanya. Itu tidak bisa dihentikan, langsung menembus saint skill dan formasi pertahanan lenghuan. Kekuatan tempur yang tak tertandingi menyebabkan semua orang terkejut. Mata mereka dipenuhi keheranan. Jika orang seperti ini berada di alam kultivasi yang sama, tidak banyak orang di sini yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menahan kekuatan pedang ini. Sejak kapan istana Kaisar Fana mempunyai murid baru yang begitu kuat? Semua orang saling memandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Bagi mereka, Fenghau terlalu asing. Bisa dikatakan sebagian besar orang yang hadir belum pernah mendengar orang seperti itu. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengalahkan ahli seperti lenghuan dengan satu gerakan, mengapa dia begitu tidak dikenal? Tidak ada yang pernah menyebut dia. Kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Mata orang-orang dari istana Sembilan Neter dan Asura Manor menyipit saat ekspresi mereka berubah menjadi serius. Alasan mengapa istana Kaisar Fana tidak mengumumkan keberadaan orang seperti itu mungkin karena mereka ingin menunjukkannya di kompetisi pendatang baru untuk membangun prestis mereka. Secara kebetulan, orang-orang dari istana Sembilan Neter datang untuk memprovokasi mereka. Mereka kebetulan menabrak mulut tombak dan menjadi batu loncatan orang lain. Pada saat itu, pria kurus dan yang lainnya sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka berdiri di sana dengan wajah pucat. Mereka tidak hanya menjadi batu loncatan bagi orang lain, tetapi mereka juga memberinya poin akademik dalam jumlah besar secara gratis. 1100 poin akademik. Mereka bisa tinggal di tanah pencerahan dao selama lebih dari sebulan. Sakit hati, penyesalan, dan segala macam emosi muncul di hati mereka. Mata mereka memancarkan api amarah. Jangan merayakannya terlalu dini. Pria kurus itu mengertakan gigi karena dia tidak mau menyerah. Mereka di sini hanya untuk menguji keadaan. Kartu andalan Istana Sembilan Neter sebenarnya belum muncul. Mereka percaya bahwa selama orang itu muncul, tidak ada seorang pun di tiga rumah besar yang bisa menandinginya. Oleh karena itu, mereka yakin bahwa juara pertama kompetisi pendatang baru akan menjadi milik Istana Sembilan Neter. Jangan merayakannya terlalu dini. He he. Long Yue Guan mendengar apa yang dikatakan pria kurus itu dan segera menambahkan dengan sinis. Pria kurus itu sangat marah hingga dia mengatupkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Namun, semakin marah pria kurus itu, semakin Long Yue Guan tertawa. Orang-orang dari Istana Sembilan Neter biasa saja. Dia menggelengkan kepalanya dan menarik banyak tatapan bermusuhan. Namun, bahkan Leng Guan telah dikalahkan dalam satu gerakan. Tentu saja, mereka tidak berani mencari masalah saat ini. Kalau tidak, bagaimana mereka akan menjawab setelah diprovokasi oleh Feng Hao? Pada saat itu, mereka pasti berada dalam situasi yang sama dengan Leng Guan. Mereka tidak hanya akan kehilangan poin akademiknya, tetapi mereka juga akan kehilangan muka. Saudara Hao luar biasa. Joan of Arc sedikit bersemangat. Ketiga wanita itu sama, ada senyum manis dan bahagia di wajah cantik mereka. Delapan Cakra. Apakah dia benar-benar hanya seorang kultifator Delapan Cakra? Suemo, yang berdiri di belakang kerumunan, bergumam pada dirinya sendiri ketika bintang-bintang di matanya menetap. Meskipun dikabarkan bahwa mereka yang memiliki Delapan Cakra lebih unggul daripada mereka yang memiliki tubuh ilahi dan tidak ada bandingannya di dunia ini, dia tetap merasa ada yang tidak beres. Namun, dia tidak tahu apa itu. Terlebih lagi, mengapa wanita berbaju putih tidak kembali bersama mereka? Apa yang sebenarnya terjadi? Kabutnya tebal. Apa? Kamu masih tidak mau mengaku kalah? Melihat Lenghuan tidak berbicara, mata Feng Hao sedikit menyipit. Kata-kata yang keluar dari mulutnya menjadi lebih dingin dan penuh dengan kekejaman. Ditambah dengan sepasang mata merahnya, itu membuatnya tampak seperti Dewa Ganas yang datang dari neraka. Mungkin saja dia bisa langsung membunuh seseorang. Mendesis. Busur listrik berwarna putih keperakan berkelap-kelip pada pedang raksasa Abu-Abu tua itu seperti ular perak kecil. Saat mereka bergerak sedikit, mereka perlahan mendekati tenggorokan Lenghuan. Mereka langsung merobek lapisan cahaya dingin di permukaan dan merobek tenggorokannya. Di dekat arteri, darah mengalir keluar seperti genangan. Kamu, kamu. Lenghuan mengertakkan gigi dan menatap Feng Hao dengan dingin. Dia mengepalkan tangannya dan tubuhnya menegang karena rasa sakit yang menusuk di lehernya. Dia benar-benar tidak mau mengaku kalah. Tenggorokannya seperti tersumbat oleh sesuatu. Itu sangat kaku dan dia tidak dapat berbicara. Saya mengaku kalah. Ketika dia melihat cahaya dingin yang melintas di mata Feng Hao, dia akhirnya kehilangan kekeras kepalaannya dan langsung mengucapkan kata-kata yang awalnya tidak bisa dia ucapkan. Itu benar. Sudut mulut Feng Hao sedikit melengkung. Baru setelah itu dia membubarkan pedang raksasa di tangannya. Terima kasih atas poin akademik Anda. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menyusuri arena. 1346. Sebuah berita kelas berat melanda seluruh Akademi Surgawi hanya dalam satu hari. Setiap orang yang mengetahuinya tercengang. Baru setelah diverifikasi oleh banyak pihak, akhirnya mereka percaya. Seorang siswa baru dari Istana Kutub Surga di Mortal Emperor Manor, seorang Saint Mortal Orde pertama, mengalahkan Leng Heng, yang memiliki fisik 9 nether dan merupakan seorang Saint Mortal Orde kedua. Kemudian, dia menantang Leng Huan, seorang Mortal Saint Orde ke-6 dari Istana 9 nether, dan mengalahkan Leng Huan dalam satu gerakan. Di level yang sama, ia meraih 1000 poin akademik. Dalam waktu singkat, berita ini telah memicu badai besar di Akademi Surgawi. Semua orang kaget, dan mereka semua menebak-nebak asal-muasal siswa baru ini. Setelah banyak pertanyaan, tindakan Feng Hao di Pengadilan Kutub Surga dipublikasikan. Reaksi setiap orang berbeda-beda, tetapi para siswa di Mortal Emperor Manor sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada karakter yang begitu kejam di antara mahasiswa baru ini. Kalau dipikir-pikir, Mortal Emperor Manor akhirnya bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi kali ini. Mereka tidak perlu lagi berada di posisi terbawah, bahkan mereka bisa saja menjadi juara pertama di kompetisi pendatang baru. Namun, karena Rumah Sembilan Neter menggunakan seseorang dengan fisik Sembilan Neter sebagai subjek tes, mau tak mau mereka mengingat sebuah rumor. Ada eksistensi yang bahkan lebih kuat dari Sembilan Neter fisik. Setelah memasuki Rumah Sembilan Neter, dia mengalahkan banyak siswa dari generasi tua. Namun rumor tersebut dengan cepat meredah. Tidak ada yang bisa menemukan petunjuk atau memastikannya. Sekarang setelah mereka memikirkannya, ada kemungkinan besar rumor ini benar. Hanya saja Rumah Sembilan Neter telah menekannya untuk sementara. Oleh karena itu, meskipun Mortal Emperor Manor memiliki karakter yang begitu kejam, masih sulit untuk mengatakan apakah mereka bisa menempati posisi pertama. Terlebih lagi, Asura Manor tidak mudah menyerah. Meskipun Asura Manor kali ini tidak menonjolkan diri, dan bahkan tidak melakukan tindakan provokatif, siapa yang berani meremehkan binatang buas ini? Terlebih lagi, menurut praktik yang biasa dilakukan Asura Manor, semakin kuat murid-muridnya, maka mereka akan semakin rendah hati. Sebaliknya, Asura Manor hanya akan mengirimkan siswanya untuk memprovokasi dua Manor lainnya jika mereka tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menempati posisi pertama. Kali ini, Asura Manor tetap diam sepanjang waktu. Dalam hal ini, ini semakin membuktikan bahwa ia bertekad untuk mendapatkan tempat nomor satu. Bahkan, dia begitu yakin tidak ada yang mampu menandinginya. Mustahil bagi tiga prefektur besar Akademi Surgawi untuk melakukan pertempuran sengit antara satu sama lain. Kompetisi pendatang baru sebenarnya adalah standar untuk mengukur kekuatan masing-masing prefektur. Bagaimanapun, manusia akan membusuk dan mati. Saat ini, para siswa yang baru diterima sebagai mahasiswa, namun dalam beberapa ribu tahun, para siswa baru inilah yang akan berkuasa. Oleh karena itu, kekuatan mereka mewakili kekuatan prefektur di masa depan. Tapi sekarang, Istana Kaisar Fana telah berada di posisi terbawah selama lebih dari seribu tahun. Coba pikirkan, setelah generasi tua meninggal, bagaimana orang-orang biasa-biasa saja ini bisa bertahan. Oleh karena itu, suara-suara dunia luar bukannya tanpa alasan. Ketika berita itu menyebar, keempat dekan Mortal Emperor Manor adalah orang pertama yang mengetahuinya. Terutama Wan Hongwen dari Heaven's Faith Institute, dia tidak bisa duduk diam lagi. Namun, kalimat terakhir orang yang mengiriminya pesan itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke tubuhnya, membuatnya tenang. Itu adalah murid Liu Chanyan. Orang lain mungkin tidak tahu orang macam apa Liu Chanyan itu, tapi sebagai dekan Institut Nasib Surga, bagaimana mungkin dia tidak tahu. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, ekspresi tidak wajar muncul di wajahnya yang sudah tua. Siswa ini benar-benar kuat. Setelah beberapa saat, Wan Hongwen mendapatkan kembali martabat aslinya dan bertanya kepada pria parubaya yang mengirimkan pesan tersebut. Masih ada sedikit keraguan dalam nada bicaranya. Iya, orang-orang yang bertanggung jawab atas Heaven Martial Field dan Secret Martial Hall dapat memastikannya. Pria parubaya itu menganggupkan kepalanya dengan tegas. Oh. Setelah Wan Hongwen menjawab, alisnya sedikit berkerut. Setelah kejadian di langit dunia bawah misterius, dia pergi mencari Master Hao Tian. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa kelompok siswa tersebut berada di bawah bimbingan Liu Chan Yan. Adapun Liu Chan Yan, dia belum pernah menerima siswa manapun sebelumnya. Oleh karena itu, ia menyimpulkan bahwa mereka adalah mahasiswa baru yang diterima sebagai mahasiswa. Setelah itu, dia diam-diam mengamati Xie Yandong dan yang lainnya. Akan baik-baik saja jika dia tidak mengamatinya. Sekarang dia melakukannya, dia sangat terkejut. Tak satupun dari ketujuh orang itu berkarakter sederhana. Di antara mereka, Xie Yandong dan Yan Qing membuatnya semakin terkejut dan terkejut. Murid-murid yang diterima Liu Chan Yan memang orang-orang yang luar biasa. Ia sangat yakin, kali ini mahasiswa baru angkatan ini pasti mampu menampilkan kecemerlangannya di kompetisi pendatang baru. Jika tidak ada kecelakaan, bukan tidak mungkin mereka bisa meraih juara pertama. Namun, pada saat ini, pembawa pesan melaporkan bahwa protagonis dari insiden ini mampu mengalahkan seseorang dengan sembilan kata fisik ilahi dalam satu gerakan, meskipun dia satu tingkat lebih rendah darinya. Tampaknya ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Xie Yandong maupun Yan Qing. Terlebih lagi, mereka berdua bukanlah orang suci fana Orde Pertama. Mereka sudah maju ke tingkat kedua orang suci fana beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba, dia memikirkan sebuah kemungkinan. Tubuhnya gemetar tanpa sadar. Matanya dipenuhi dengan kegembiraan saat dia bertanya kepada pembawa pesan, siswa yang baru diterima sebagai mahasiswa, apakah dia tampaknya memiliki tubuh atribut petir biasa. Dia sedikit gugup. Memang benar, ketika dia menanyakan pertanyaan ini, dia, dekan Akademi Infinity Surga, merasa gugup. Menurut rumor yang beredar, dia hanya memiliki tubuh atribut petir biasa. Namun, energi yang dia gunakan sedikit berbeda dari atribut petir. Kudengar warnanya hitam, tapi saat dia bertarung melawan lenghuan, warnanya hitam. Abu-abu gelap. Tria parubaya itu tidak berani menyembunyikan apapun. Dia membeberkan semua informasi yang didapatnya. Itu dia, itu pasti dia. Wan Hongwen berdiri dengan suara, wu sedang berseru dengan keras, menyebabkan pembawa pesan itu tercengang. Apakah ini masih Din Wan yang tenang, licik, dan licik yang pernah diatemui di masa lalu? Apalagi dia juga bingung. Dia tidak mengerti, dia, yang mana yang dibicarakan Wan Hongwen. Bagaimana mungkin, dia ini berhak membuat dekan Akademi Infinity Surga kehilangan ketenangannya? Dia, akhirnya kembali. Wan Hongwen sama sekali tidak mempedulikannya. Matanya bersinar karena kegembiraan. Haha, benar. Selain dia, siapa lagi yang memenuhi syarat untuk mengalahkan seseorang dengan sembilan kata fisik ilahi dalam satu gerakan? Sebelumnya, dia mengamati kelompok Xie Yandong. Meskipun dia telah melihat bahwa Xie Yandong dan Yan King luar biasa, dia belum menemukan karakter utama di langit Suan Ming. Pada saat ini, pembawa pesan datang untuk melaporkan bahwa semua yang dia katakan hampir cocok dengan sempurna. 1347 Wan Hongwen telah mencoba yang terbaik untuk mengumpulkan semua informasi yang dia bisa tentang protagonis insiden Suan Ming Sky. Dia bahkan secara pribadi mengunjungi para ahli ras manusia yang hadir saat itu. Hasilnya sama persis, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Energi yang digunakan oleh badan guntur kutub biasa berwarna abu-abu gelap. Terlebih lagi, jika dia selamat dari hukuman surgawi, dia akan berhasil menembus tahap pertama Mortal Sein. Semua ini sejalan dengan apa yang dia katakan. Setelah bertanya tentang berbagai aspek teknik bela diri, Wan Hongwen yakin bahwa tokoh utama dalam insiden ini adalah orang yang sama dengan yang ada dalam insiden surga Suan Ming. Keduanya adalah orang yang sama. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi keberuntungan besar bagi Istana Kaisar. Selain Master 8 Lubang, ada orang yang benar-benar kejam dibalik karakter utama insiden surga Suan Ming. Wanita berbaju putih. Dia hanya menggunakan auranya untuk menakut-nakuti penggarap terhormat dari organisasi surgawi Klan Bulan Dingin. Itu cukup membuktikan kalau wanita berbaju putih ini bukanlah orang biasa. Tingkat kultivasinya pasti sangat menakutkan. Haha, Istana Kaisar dan Lembaga Terminus Surga Makmur. Wan Hongwen tertawa. Matanya bersinar karena kegembiraan. Pria Parubaya yang menyampaikan pesan itu mengucek matanya dengan keras, seolah takut melihat orang yang salah. Din Wan paling benci kehilangan kendali atas emosinya. Dalam kata-katanya, impulsif adalah iblis, dan itu akan mengorbankan nyawanya. Dan apa yang dia lakukan sekarang, bukankah dia hanya membuang nyawanya? Tentu saja Pria Parubaya itu hanya memikirkannya di dalam hati dan tidak berani mengatakannya dengan lantang. Dia menundukkan kepalanya dan berdiri di sana, tetapi pikirannya memikirkan tentang identitas seperti apa yang harus dimiliki oleh protagonis dari insiden ini untuk dapat membuat Din Wan kehilangan ketenangannya seperti ini. Dia tidak dapat memahaminya tidak peduli bagaimana dia memikirkannya. Dia tidak mengerti siapa, dia, yang dimaksud Wan Hongwen. Awalnya, Wan Hongwen ingin mencari Feng Hao secara impulsif setelah memastikannya, tapi dia menahan diri. Jika itu adalah mentor lain, dia tidak akan ragu meminta mentor tersebut untuk membawa siswanya menemuinya. Namun, sekarang dia tahu bahwa Feng Hao adalah murid Liu Chanyan, dia tidak berani bertindak gegabuh. Ini karena belum lama ini, Liu Chanyan tiba-tiba berkunjung dan meninggalkan pesan yang membingungkan. Pak Tua Wan, aku memperingatkanmu, jangan melecehkan murid-murid kecilku. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu begitu saja. Karena kata-kata inilah Wan Hongwen perlahan menjadi tenang. Dia pernah mengalami metode Liu Chanyan sekali. Itu juga saat yang tak terlupakan. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, dan itu menjadi mimpi buruknya. Karena itu, dia tidak berani mencari Feng Hao tidak peduli seberapa besar keinginannya. Itu karena dia samar-samar mengerti bahwa Liu Chanyan meninggalkan kata-kata itu karena dia tahu bahwa dia akan mencari muridnya. Haha, Wan Tua, berita bagus. Saat dia memikirkan bagaimana menemukan alasan untuk mendekati Feng Hao, sebuah tawa keras terdengar. Dia melihat tiga lelaki tua masuk tanpa diundang dan memasuki ruang belajar yang agak sederhana dan rapi dalam satu file. Apa yang kalian lakukan di sini? Wan Hongwen segera menyembunyikan ekspresi wajahnya dan memasang ekspresi tidak sabar. Dia bahkan tidak melihat ke arah ketiga lelaki tua itu dan duduk. Dia mengambil sebuah buku kuno dan mulai membaca. Bawahan ini akan pergi. Tria parubaya yang mengirimkan pesan itu juga sangat bijaksana. Setelah menangkupkan tangan dan membungkuk pada mereka berempat, dia meninggalkan ruang kerja dan menutup pintu kayu. Kerubah Tua ini. Ketiga tetua itu mengutup dalam hati ketika mereka melihatnya bertingkah seperti ini. Namun, senyuman di wajah mereka semakin lebar. Apalagi semuanya bergerak menuju meja belajar. Wan Tua, kali ini, lembaga tanpa batas surga milikmu telah menghasilkan sosok yang luar biasa. Di antara mereka, seorang lelaki tua berjubah hijau abu-abu berbicara lebih dulu. Saat dia berbicara, nadanya dipenuhi rasa iri. Oh, begitukah? Kenapa aku tidak tahu? Wan Hongwen bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dia menjawab dengan acu-ta'acu, seolah dia tidak tahu apa-apa. Akting yang bagus. Ketiga lelaki tua itu diam-diam mengutup dalam hati mereka. Namun, saat ini, mereka tidak menunjukkan ketidakpuasan apapun. Utusan itu baru saja pergi. Mereka tidak percaya bahwa rubah tua ini tidak mengetahui apa yang terjadi di luar. Mengalahkan fisik ilahi sembilan neter dalam satu gerakan meskipun satu tingkat lebih rendah. Mereka tidak bisa duduk diam dan datang. Kalau tidak, mereka tidak perlu menahan amarah rubah tua ini. Wan Tua, kali ini, murid baru lembaga Infinity Surgamu mampu mengalahkan fisik sembilan kata-kata istana neraka dalam satu gerakan. Ini bukan hanya sebuah kehormatan bagi lembaga tanpa batas Surgamu, ini juga merupakan suatu kehormatan bagi keseluruhan istana Kaisar Manusia. Seorang lelaki tua berjubah putih melangkah maju dan menyanjungnya lagi. Baiklah, aku sudah tahu. Terima kasih sudah menyampaikan pesannya. Wajah Wan Hongwen masih tanpa ekspresi. Dia dengan santai menangkupkan tangannya ke arah lelaki tua berjubah putih itu, tapi matanya tertuju pada buku kuno di tangannya. Dia memiliki ekspresi yang mengatakan, lakukan sesukamu dan pergi. Hal ini membuat ketiga lelaki tua itu mengertakan gigi karena kebencian. Uhuk-uhuk. Pada akhirnya, lelaki tua berpakaian coklat itu terbatuk dua kali dan mulai menjelaskan tujuan kunjungannya. Wan tua, kita telah berteman baik selama bertahun-tahun. Orang yang lugas tidak akan bertele-tele. Kudengar murid baru kali ini tidaklah sederhana. Ada beberapa di antara mereka yang bakatnya tidak kalah dengan sembilan fisik ilahi nether. Setelah kejadian ini, mereka mengetahui dari mentor masing-masing bahwa mentor dari Heaven's Infinity Institution secara langsung memilih sebagian besar elit pada perekrutan terakhir. Mereka diam-diam mengutuk mentor mereka karena tidak berguna, tetapi pada saat yang sama, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Bagaimanapun, itu adalah pilihan siswa. Para mentor tidak punya hak untuk ikut campur. Mereka juga memiliki pemahaman kasar tentang reputasi Liu Chanyan. Namun, orang-orang yang menderita akibat metode ular kala jengking Liu hanya terbatas pada lembaga Infinity Surga. Tiga institusi lainnya tidak terpengaruh oleh metode kejamnya. Namun, semua orang tahu bahwa Liu Chanyan adalah orang yang kejam di lembaga Infinity Surga. Dia telah merugikan banyak orang. Kenapa? Mungkinkah kamu ingin? Mendengar ini, Wan Hongwen mengangkat alisnya dan meletakkan buku kuno di tangannya. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman aneh. Wan tua, begini, institusi tanpa batas surga milikmu sudah memiliki murid yang sangat kuat. Jadi, kami pikir kamu bisa fokus membina murid ini. Bagaimana kalau menyerahkan yang lain pada kami? Orang tua berjubah coklat itu berbicara dengan nada yang sangat sopan. Saat dia berbicara, dia melihat ekspresi Wan Hongwen. Maksudmu kamu ingin merebut muridku? Wajah Wan Hongwen menjadi dingin dan nada suaranya menjadi sedikit tidak sopan. 1348 Wan tua, bukan itu yang kami maksud. Yang kami maksud adalah, kami akan membantumu melatih murid-muridmu. Ya, ya, kami melakukan ini demi Anda. Kami membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Istana Kaisar kita selalu menjadi satu. Tidak ada perbedaan antara kamu dan aku. Ketiga lelaki tua itu semuanya tersenyum saat memuji Wan Hongwen. Selanjutnya, mereka masing-masing mengeluarkan kotak giyok dan meletakkannya di meja Wan Hongwen. Mereka tahu bahwa tidak mudah membuat rubah tua itu melepaskan murid-muridnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dia harus membayar harganya. Apa maksudnya ini? Bibir Wan Hongwen membentuk senyuman, tetapi matanya terbuka lebar saat dia bertanya dengan bingung. Dia benar-benar terlihat seperti anak bodoh. Aktor yang bagus. Ketiga lelaki tua itu mengutup dalam hati mereka, tetapi mereka tidak menunjukkannya di wajah mereka. Siswa baru bernama Xie Yandong adalah anggota Earth Infinity Court. Barang di dalam kotak itu milikmu. Orang tua berjubah coklat itu tersenyum, tapi hatinya berdarah. Yan King milik Mystic Infinity Court. Barang itu juga milikmu. Joan of Arc milik pengadilan Infinity Kuning. Dua lelaki tua lainnya mengutarakan pendapat mereka satu demi satu. Ini Wan Hongwen melirik kotak giok di atas meja, tapi dia tidak meraihnya. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi bermasalah dan berkata, bukannya saya tidak mau setuju, tetapi Anda tahu aturan Istana Kaisar. Para siswa dapat memilih gurunya sendiri. Setelah memilih gurunya, guru akan bertanggung jawab. Untuk segalanya demi para siswa. Jika guru mereka tidak setuju, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mudah. Selama kamu setuju, kami akan mencari masternya sendiri dan meminta mereka untuk memindahkan siswanya kepada kami. Mendengar dia mengatakan ini, ketiga lelaki tua itu memperlihatkan senyuman gembira di wajah mereka. Meskipun barang di dalam kotak giok itu sangat berharga, itu pasti sangat berharga jika mereka bisa menukarnya dengan siswa terbaik. Mereka sudah dapat meramalkan bahwa rubah tua ini akan sangat menyesali keputusannya hingga dia akan muntah darah di kemudian hari. Saat ini, bakat yang ditunjukkan Feng Hao memang sangat kuat dan aneh. Ia bahkan mampu mengalahkan fisik sembilan neter. Namun, siapa yang bisa memprediksi seberapa jauh ia akan melangkah di masa depan. Adapun Xia Yandong, Yan King, dan Joan of Arc berbeda. Bisa dikatakan dengan fisiknya sendiri, mereka sudah memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Sedangkan yang lainnya, mereka hanya bisa membimbing mereka dan menghindari jalan memutar. Dia memikirkan bagaimana jika orang-orang ini bergabung dengan halaman rumahnya, dia tidak perlu khawatir tidak dapat membuat namanya terkenal setelah mereka menjadi sukses. Maksudmu, selama aku setuju, semua ini akan menjadi milikku. Wan Hongwen menunjuk ketiga kotak biok di atas meja dan bertanya dengan ragu. Tentu saja, selama kamu, Wan tua, setuju, maka itu milikmu. Setelah memikirkannya dengan matang, ketiga tetua itu setuju dengan sangat cepat, seolah-olah mereka takut Wan Hongwen akan menarik kembali kata-katanya. Bagaimana jika aku setuju, tapi kamu tidak bisa berurusan dengan guru mereka? Wan Hongwen memutar matanya dan bertanya tanpa mengedipkan mata. Jangan khawatir, selama kamu setuju untuk melepaskan mereka. Ketiga tetua itu adalah dekan dari tiga halaman lainnya. Mereka tidak percaya akan ada guru yang berani menentang keinginan mereka. Baiklah, aku setuju. Penampilan Wan Hongwen sangat lugas dan dia langsung menyetujuinya. Terlebih lagi, dengan kecepatan kilat, dia langsung menyimpan tiga kotak biok di atas meja, menyebabkan sudut mulut ketiga lelaki tua itu bergerak-gerak hebat. Terima kasih, terima kasih. Dia dengan senang hati menangkupkan tangannya ke arah mereka bertiga, lalu mengambil buku kuno di atas meja dan mulai membacanya. Dia berkonsentrasi dan tidak memperhatikan dunia luar, memperlakukan mereka bertiga seolah-olah tidak ada. Ahem, Wan tua, bukankah sebaiknya kamu membawa kami menemui guru Liu Chanyan? Tetua berjubah coklat itu mengertakan gigi dan menahan keinginan untuk menamparkan Wan Hongwen sampai mati. Dia terbatuk beberapa kali dan mengingatkannya kata demi kata. Kerubah tua ini benar-benar memiliki hati nurani yang bersih dalam menyimpan barang-barangnya. Apa? Wan Hongwen mengangkat kepalanya karena terkejut dan menatapnya. Kenapa aku harus membawamu ke sana? Bukankah kamu bilang tidak apa-apa jika aku setuju? Anda. Penatua berjubah coklat itu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Dia hampir menyerangnya tapi dia dihentikan oleh tetua berjubah putih. Jangan merusak keharmonisan kalian berdua. Tetua berjubah putih memberi isyarat agar dia tidak bertindak impulsif kalau-kalau semua usahanya sebelumnya sia-sia. Dia kemudian berkata kepada Wan Hongwen Wan tua memang benar tidak masalah selama kamu setuju. Namun setidaknya kamu harus memberi tahu kami di mana guru Liu Chanyan tinggal. Itu dia. Bibir Wan Hongwen membentuk senyuman aneh. Dia juga dengan murah hati memberi tahu mereka di mana Liu Chanyan tinggal. Selamat tinggal. ketiga tetua tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya dan langsung meninggalkan ruang kerja. Xiaoli ada sesuatu yang harus aku urus. Jika ada yang datang mencariku katakan saja pada mereka bahwa aku sedang mengasingkan diri. Saat mereka pergi Wan Hongwen menghilang tanpa jejak. Hanya kata-kata ini yang masih bergema di halaman. Setelah mengalahkan Leng Huan Feng Hao dan yang lainnya kembali ke halaman masing-masing. Semua orang berseri-seri dengan gembira dan kesuraman dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Tampaknya mereka semua percaya bahwa selama Feng Hao ada tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Setelah kembali ke halaman Feng Hao tentu saja tidak akan membuang waktu untuk Xie Yandong dan yang lainnya. Sebaliknya dia langsung kembali ke halaman rumahnya bersama Joan of Arc dan dua gadis lainnya. Setelah beberapa saat hangat mereka tidak keluar halaman selama dua hari. Mereka bahkan tidak membuka pintu kamar mereka. Pada hari ketiga rombongan akhirnya berkumpul di aula. Tentu saja Joan of Arc dan dua gadis lainnya tidak hadir. Di akhir fenomena langit masih ada bola lampu merah. Kalau tidak salah itu pasti Asura Manor. Bintang-bintang di mata Su Emo menghilang. Wajahnya sedikit pucat saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Mustahil. Long Yue Guan adalah orang pertama yang membalas dengan mata melebar. Bahkan anggota organisasi Immortal bukanlah tandingan Feng. Mungkinkah ada seseorang di Asura Manor kecil yang bisa menekan Feng? Ini. Su Emo juga tidak tahu harus menjawab apa. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada menebak-nebak. Kekuatan pertarungan Saudara Feng saat ini tidak ada bandingannya dalam level yang sama. Namun, Saudara Feng hanyalah orang suci fana tingkat pertama. Jika Asura Manor memiliki orang suci fana tingkat ketiga atau keempat, bahkan fisik Raja Neter tertinggi dari Istana Sembilan Neraka akan dikalahkan. Orang suci fana tingkat ketiga dan diatasnya bisa menggunakan keterampilan suci. Kekuatan Saint Skill tidak bisa diremehkan. Ditambah dengan keunggulan dalam basis budidaya, bahkan jika kekuatan tempur Feng Hao sangat kuat, dia pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang. 1349 Setelah beberapa pemahaman, Feng Hao juga memahami keuntungan dari orang suci fana tahap ketiga dan diatasnya. Hanya orang suci fana tahap ketiga yang bisa mengendalikan keterampilan suci. Mata Feng Hao bersinar, dia sangat mendambakan keterampilan suci. Dia telah merasakan kekuatan keterampilan suci dalam pertarungan dengan Leng Huan. Dapat dikatakan bahwa jika dia hanya memiliki kekuatan ilusi di tubuhnya dan bukan energi hukuman ilahi, meskipun pedangnya dapat memblokir serangan binatang raksasa itu, mustahil untuk mengalahkan Leng Huan dalam satu serangan. Energi hukuman ilahi memiliki keunggulan absolut. Kekuatan penghancurnya adalah yang nomor satu di dunia. Ditambah dengan kekuatan-kekuatan ilusi dan kelemahan Leng Huan yang tidak memadatkan energi, dia mampu menang secara kebetulan. Tanpa mengembunkan energi, ia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Jika memang ada orang suci fana tahap ketiga yang menindasnya dengan keterampilan suci, bagaimana dia bisa menghadapinya? Oleh karena itu, dugaan Suemo bukan tanpa alasan. Kekuatan keterampilan suci bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh manusia. Tuan, bisakah saya melatih keterampilan suci sekarang? Feng Hao bertanya langsung dalam benaknya. Tidak. Penatua Feng segera menolak gagasan itu dan menjelaskan, hanya setelah mencapai tahap ketiga tahap malaikat fana, kamu dapat dianggap telah benar-benar melangkah ke alam tahap malaikat. Saat ini kamu, energi asalmu terlalu lemah, kamu bisa bahkan tidak menggunakan teknik Sein. Jadi maksudmu di kompetisi besar pendatang baru, jika orang suci fana tahap ketiga muncul, dia bisa menyapu bersih semua orang, termasuk fisik Raja Neraka Tertinggi. Feng Hao bertanya dengan berat hati. Tidak semua dari mereka, tidak semua orang bisa menguasai keterampilan suci di alam suci fana orde ketiga. Namun, jika ada seseorang yang bisa menguasai keterampilan suci di alam suci fana orde ke sembilan, bahkan fisik Raja Neraka Tertinggi tidak akan menjadi tandingannya. Suara serius penatua Feng terdengar, langsung menyebabkan hati Feng Hao tenggelam. Namun, untuk bisa maju dari murid bela diri ke orang suci fana tahap ketiga dalam waktu 30 tahun, hanya ada segelintir orang di dunia ini. Kecuali, mereka benar-benar mempunyai peluang besar, sebaliknya, jika mereka hanya mengandalkan kemampuan mereka sendiri, kekuatanku sendiri, bahkan mereka yang memiliki tubuh ilahi pun tidak memiliki banyak peluang. Oh, dengan kata lain, mungkin, yang muncul bukanlah orang suci fana orde ketiga, tapi eksistensi yang sebanding dengan badan tertinggi Raja Neraka Terward. Setelah mendengarkan penjelasan penatua Feng, mata Feng Hao berbinar. Benar. Penguasa manusia, sembilan kata-kata, dan garis keturunan Asura mengendalikan tubuh dewa terkuat umat manusia. Itu sebabnya mereka mampu berdiri di puncak umat manusia. Penatua Feng mengangguk, dia sangat senang dengan kemampuan Penatua Feng untuk memahami tubuh ilahi Asura. Mata Feng Hao perlahan menyipit. Dia pulih sedikit, hanya untuk melihat bahwa semua orang sedang menatapnya. Semuanya, yakinlah bahwa saya pasti akan melakukan yang terbaik. Haha, dengan kata-katamu, aku, naga tua, merasa lega. Long Yue Guan menyeringai bahagia. Hanya Sue Mo yang duduk di sana dengan senyuman di wajahnya. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Saudara Feng, mengapa wanita berbaju putih itu tidak kembali bersamamu? Setelah ragu-ragu sejenak, Xie Yandong akhirnya membuka mulut untuk bertanya. Begitu pertanyaan ini ditanyakan, semua orang memandang Feng Hao. Lagipula, penampilan wanita berbaju putih hari itu terlalu mengejutkan. Bahkan seekor banteng seperti Long Yue Guan mengerti bahwa dia adalah eksistensi yang benar-benar luar biasa. Dia pergi. Feng Hao melirik mereka. Nada suaranya tenang, tanpa banyak fluktuasi. Baiklah semuanya, masih ada waktu satu bulan. Semuanya, persiapkan dirimu dan tunjukkan keahlianmu. Aku akan memberitahu Tuan Besar Hao tentang keselamatanmu. Oke. Melihat dirinya Enggan membicarakannya, masa tidak mempermasalahkannya dan kembali mengasingkan diri. Setelah itu, Feng Hao pergi ke lembah Hao Tian. Menanggapi pertanyaan Hao Tian, Feng Hao dengan singkat menyebutkan bahwa dia telah memperoleh enam kristal suci tertinggi di dalam makam dan telah berhasil membuka delapan lubang. Dia tidak menyebutkan apapun tentang Penatua Fen. Adapun wanita berbaju putih, dia hanya menyebutkan bahwa dia telah bertemu dengannya di dunia makam, dan bahwa dia muncul di luar langit dunia bawah misterius setelah dia pingsan karena hukuman surgawi. Kalau dipikir-pikir, dia pasti membantumu menahan serangan terakhir. Hao Tian sedikit emosional saat dia melihat Feng Hao, ekspresi rumit berkedip di matanya. Hukuman surgawi tidak dapat diprediksi. Dia tidak mengerti mengapa hukuman surgawi tidak turun ketika wanita berjubah putih itu berjalan di area hukuman surgawi. Namun, jika dia mengambil tindakan dan membantu Feng Hao menjalani hukuman surgawi, maka sulit untuk mengatakannya. Mungkin, hukuman surgawi yang mengerikan akan benar-benar menarik. Oleh karena itu, dia tidak tahu apakah dia harus menghibur Feng Hao. Meskipun wanita berbaju putih itu luar biasa, dia masih dalam keadaan bodoh. Jika dia benar-benar menghadapi hukuman surgawinya sendiri, tidak ada yang bisa memastikan apa yang akan terjadi. Iya. Feng Hao menganggup dan menundukkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia telah menjalani hukuman surgawi sembilan lubang. Pada akhirnya, dia malah menarik sosok menakutkan itu. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak bisa menahan hukuman surgawi sembilan lubang. Setelah itu, keduanya tidak melanjutkan topik tersebut, melainkan mengobrol santai tentang beberapa hal sepele. Hao Tian juga menginstruksikan Feng Hao untuk mempersiapkan turnamen pendatang baru dan menunjukkan prestis seistana kaisar manusia. Setelah itu, Feng Hao kembali ke pengadilan Kutub Langit. Tubuh bela diri hantu dan delapan lubang. Masa depannya tidak terbatas. Hao Tian merenung sejenak. Dia tidak memikirkan identitas sebenarnya dari wanita berkulit putih itu. Dia keluar dari rumah kayu, pergi ke air terjun, dan mulai mengayunkan palu raksasa. Dia percaya bahwa Feng Hao tidak mengetahui latar belakang wanita berbaju putih itu. Bahkan dia pun tidak mengetahuinya. Mungkin, dia punya hubungan keluarga dengan master tubuh bela diri pantom sebelumnya. Kalau tidak, mengapa dia begitu dekat dengan Feng Hao? Selama bulan ini, Feng Hao dan yang lainnya tidak meninggalkan halaman. Mungkin karena reputasi Liu Chanyan yang buruk, tidak ada seorangpun dari dunia luar yang berani mengganggu mereka. Feng Hao telah menstabilkan wilayahnya. Bagaimanapun, dia baru saja naik ke level sane. Fondasinya tidak stabil, dan pengendalian energi asal tidak terlalu mahir. Apalagi dia hanya punya waktu satu bulan. Dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke tingkat kedua dari orang suci fana. Dia hanya membiasakan diri dengan penggunaan energi asal dan peningkatan keseluruhan tubuh fisik tertingginya. Tubuh fisik tertinggi berbeda dari energi di dalam tubuh seseorang. Itu murni konstitusi seseorang. Setelah Feng Hao naik ke tingkat sane, tubuh fisik tertingginya juga meningkat pesat. Itu juga berada pada level sane. Selain itu, dalam hal kekuatan, tampaknya melampaui tubuh bela diri pantom tingkat pertama. Untungnya, peningkatan besar dalam berbagai aspek kekuatan pertahanannya juga meningkatkan kepercayaan diri Feng Hao. Jika dia benar-benar tidak mampu melawannya, bukanlah tugas yang mudah untuk melakukan apapun padanya. Bakat luar angkasa, ini jelas merupakan keuntungan besar. Tok Tok Setelah pintu diketuk, suara pelanjuan of Arc terdengar. Feng Hao tahu bahwa turnamen pendatang baru telah tiba. Seribu tiga ratus lima puluh. Kompetisi pendatang baru yang diadakan oleh Elysium bukan hanya sekedar ajang akbar bagi Elysium, namun juga ajang akbar bagi seluruh umat manusia. Para peserta sebagian besar berasal dari istana Kaisar Vana Elysium, Istana Sembilan Neter, dan Istana Asura. Namun, mereka yang berada di luar Elysium seperti Dewa Racun, Biduk Selatan, dan Istana Asura juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam turnamen pendatang baru. Mereka cukup kuat untuk bersaing dengan tiga Istana Elysium. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah kompetisi yang mewakili talenta terbaik dari seluruh umat manusia. Pentingnya kompetisi ini sungguh luar biasa. Meski kejadian sebulan lalu cukup menimbulkan keributan, namun hanya tersebar di dalam Elysium. Terlebih lagi, tidak ada seorang pun yang optimis dengan peluang Istana Kaisar manusia saat ini. Ini karena Nine Neter Manors hanya mengirimkan orang untuk menguji airnya. Mereka tidak bisa mewakili kekuatan sebenarnya dari Nine Neter Manors. Terlebih lagi, Asura Manors tidak melakukan pergerakan apapun dari awal hingga akhir. Tampaknya mereka sudah meraih kemenangan dan tidak perlu menyanyiakan usaha mereka. Haha. Ketika Feng Hao, Joan of Arc, Wan Xin, dan Yan Qing berjalan keluar dari halaman mereka, tawa yang familiar dan menawan terdengar, menyebabkan ekspresi Feng Hao menjadi sedikit tidak wajar. Liu Chanyan masih tetap cantik seperti biasanya. Tampaknya ada sedikit senyuman di matanya yang hitam pekat seperti air musim gugur yang jernih. Wajahnya yang halus dan menawan menunjukkan sedikit pesona. Sosoknya penuh dan anggun, dan matanya berkedip. Dia memancarkan pesona menggoda dan alami. Hanya dengan satu pandangan, Feng Hao dengan cepat menundukkan kepalanya. Dia tidak berani memandangnya sama sekali. Cek-cek, kamu masih bersedia untuk kembali. Matanya yang panjang dan sipit menyipit menjadi bentuk bulan sabit saat dia mengamati tubuh Feng Hao. Bibir merah gelapnya mengeluarkan bunyi klik, menampakkan aura berbahaya. Guru, saya tertunda karena beberapa hal. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Dia tidak berani bersikap sombong di depannya, jadi dia menundukkan kepalanya dan berdiri di sana. Benar-benar. Sudut bibir Liu Chanyan melengkung tanpa terlihat. Kilatan melintas di matanya yang panjang dan sipit. Aku tidak akan berdebat denganmu sekarang. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu setelah kompetisi pendatang baru. Pengajar. Joan of Arc dan yang lainnya ingin berdebat, tetapi Feng Hao menghentikan mereka. Kepribadian Liu Chanyan tidak dapat diprediksi dan tidak masuk akal. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tidak apa-apa baginya untuk menderita, tapi Feng Hao tidak ingin melibatkan orang lain. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Jika aku tidak dapat mengambil kembali tempat pertama, aku akan melakukan apa yang aku katakan. Mata Liu Chanyan yang berair menyapu wajah semua orang, menyebabkan mereka menundukkan kepala saat jantung mereka bergetar. Wajah Long Yue pas dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Dia sudah melakukan persiapan. Jika Feng Hao tidak mendapat tempat pertama, maka dia hanya akan membenturkan kepalanya ke dinding agar tidak disiksa sampai mati oleh guru yang seperti ular atau kalajengking ini. Aduh! Mengikuti suara lembut, sekelompok orang menghilang dari halaman. Feng Hao dan yang lainnya hanya merasa seolah-olah mereka sedang menaiki awan. Hanya dalam waktu beberapa saat, mereka mendengar suara gemuruh. Sebuah gunung raksasa mengjulang tinggi dari tanah dan berdiri tegak di langit. Sebuah istana megah terletak di depan gunung ini. Itu tampak seperti binatang buas, memberikan dampak visual yang kuat kepada orang-orang. Aura agung mengalir deras, menyebabkan orang merasa sedikit tercekik. Ola itu sederhana dan tanpa hiasan, dengan bekas-bekas perubahan yang tertinggal di sana. Itu tampak agak tua dan kurang berkilau. Itu tidak semega istana kerajaan di dunia fana, tapi memiliki gayanya sendiri. Di depan ola, ada tiga pilar besar yang puncaknya menembus awan. Mereka masing-masing mewakili Kaisar Manusia, Sembilan Neter, dan Asura Mansions. Ini adalah Akademi Surgawi. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao dan yang lainnya melihat bagian depan Akademi Surgawi. Namun, setelah mengamati beberapa saat, semua orang mau tidak mau merasakan emosi mereka berfluktuasi. Mata mereka dipenuhi dengan fanatisme. Ini adalah tempat di mana tiga guru ilahi tinggal selama era legendaris. Di depan Akademi Surgawi ada alun-alun luas dan dataran luas yang membentang sejauh mata memandang. Tidak diketahui berapa banyak orang yang berkumpul di dataran padat dan padat ini. Sejauh mata memandang, itu adalah lautan manusia dan tidak ada kekurangan ras asing di antara mereka. Namun, ras asing ini memiliki budidaya rendah dan tidak menonjolkan diri. Jadi, tidak ada yang peduli untuk memperhatikan mereka. Pada saat ini, Feng Hao dan yang lainnya, di bawah perwakilan Liu Chanyan, berdiri di bawah pilar besar di tengah. Rupanya, pilar itu melambangkan Dewa Ketiadaan. Meski masih pagi, namun sudah cukup banyak orang yang berkumpul di bawah tiga pilar tersebut. Bagi Feng Hao dan yang lainnya, orang-orang di sekitarnya pada dasarnya adalah wajah-wajah yang familiar. Hanya ada beberapa wajah asing. Kalau dipikir-pikir, orang-orang itu mungkin direkrut dari benua seratus ras. Berdiri di bawah dua pilar lainnya adalah orang-orang dari Istana Sembilan Neter dan Istana Asura. Ketika Leng Heng dan pria kurus itu melihat kelompok Feng Hao, wajah mereka menjadi sangat gelap saat cahaya dingin melintas di mata mereka. Kali ini, mereka benar-benar dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka hampir menjadi lelucon, pelaku utamanya. Monyet kurus, apa yang kamu lihat? Apakah kamu ingin bertarung? Long Yue pas tidak takut pada mereka dan langsung berteriak. Pria kurus itu sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, dia menolet dan mengabaikannya. Namun, karena teriakannya, beberapa tatapan di sekitarnya juga tertuju pada mereka. Tubuh petir ekstrim biasa, orang suci fana tingkat pertama. Dengan sangat cepat, tatapan semua orang tertuju pada tubuh Feng Hao. Cahaya ilahi berkedip-kedip di setiap pasang mata, seolah-olah mereka ingin melihat menembus Feng Hao. Namun, itu seperti rumor yang beredar. Tidak ada petunjuk sedikitpun, seolah-olah dia benar-benar orang biasa. Tentu saja, selain orang-orang dari tiga rumah besar, tidak ada yang memperhatikan Feng Hao. Sebaliknya, Xie Yandong dan Yan King menarik banyak perhatian. Lagipula, mereka berdua adalah beberapa orang yang berhasil menembus Mortal Sein tingkat kedua. Desir. Suara lembut lainnya terdengar. Seorang guru tinggi dan kurus dari rumah sembilan neter membawa seseorang kepilar di sebelah kanan. Itu dia. Feng Hao, yang telah mengamati dan merasakan undulasi dari orang-orang di sekitarnya, segera merasakan undulasi yang tidak biasa ini. Memalingkan kepalanya untuk melihat, dia melihat sosok yang dikenalnya. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang kokoh. Rambut panjangnya yang berwarna putih keperakan tersampir di belakang kepalanya, sementara aura dingin menyebar dari seluruh tubuhnya. Karena kedatangannya, suhu di sekitar turun drastis, bahkan mempengaruhi jarak. Dalam sekejap, penampilannya telah menarik perhatian sebagian besar orang. Feng Hao mengenali orang ini. Dia adalah pria yang sebelumnya muncul di makam pertempuran surgawi, orang yang memiliki tubuh Raja Neraka Tertinggi.